Kitab Esther, Pasal 8 Bangsa Yahudi dihargai oleh Raja Pada hari itu juga Raja Ahasueros memberikan tanah milik Haman, musuh orang Yahudi, kepada Ratu Esther. Lalu Mordecai dibawa menghadap Raja karena Esther telah memberitahu Raja bahwa Mordecai, saudara sepupunya, dan juga ayah angkatnya. Raja melepaskan cincin yang telah diambilnya kembali dari Haman, lalu memberikannya kepada Mordecai, sedangkan Esther mengangkat Mordecai menjadi pengawas tanah milik Haman itu. Lalu Esther berlutut lagi di hadapan Raja dan dengan percucuran air mata, ia memohon agar Raja membatalkan rencana jahat yang telah dibuat Haman, orang agak itu, terhadap orang-orang Yahudi. Sekali lagi Raja mengulurkan tongkat emasnya kepada Esther, maka bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan Raja. Lalu berkata, Jika Baginda berkenan dan jika Baginda mengasihi hamba, buatlah maklumat untuk membatalkan perintah Haman yang hendak memusnahkan orang-orang Yahudi di seluruh kerajaan Baginda. Karena, bagaimana mungkin hamba tahan melihat bangsa hamba dibunuh dan dimusnahkan? Raja Ahasueros berkata kepada Ratu Esther dan Mordecai, orang Yahudi itu, Aku sudah memberikan istana Haman kepada Esther, dan Haman sudah digantung karena ia berniat memusnahkan bangsa Yahudi. Sekarang kirimkanlah maklumat kepada orang-orang Yahudi berisi apa saja yang ingin kau katakan dalam nama Raja, dan meteraikanlah maklumat itu dengan cincin Raja supaya tidak dapat ditarik kembali. Para juru tulis Raja segera dikumpulkan pada hari itu, tanggal 23 bulan Siwan atau 23 Juli. Lalu mereka menuliskan apa yang didiktekan oleh Mordecai, yaitu sebuah maklumat kepada orang Yahudi dan kepada para pejabat, gubernur, dan pembesar di 127 provinsi dari India sampai ke Etiopia. Maklumat itu diterjemahkan ke dalam bahasa dan dialek semua bangsa di kerajaan itu. Mordecai menulis atas nama Raja Ahasueros dan memeteraikannya dengan cincin Raja. Lalu ia menyuruh para utusan kilat membawa surat-surat pengumuman itu dengan mengendarai kuda atau keledai dan unta muda yang biasa dipakai untuk kepentingan Raja. Maklumat itu menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dimanapun diizinkan untuk bersatu dan membela nyawa serta keluarga mereka untuk memusnahkan semua musuh serta keluarganya dan mengambil harta miliknya. Hari yang dipilih untuk melaksanakan isi maklumat itu di seluruh wilayah Raja Ahasueros ialah tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar atau 28 Februari. Maklumat itu harus dijadikan undang-undang dan diumumkan kepada semua orang dimanapun supaya orang-orang Yahudi siap untuk membela nyawa mereka dan melawan musuh mereka. Surat-surat pengumuman itu disebarkan dengan cepat, dibawa oleh para utusan Raja atas perintah Raja. Maklumat itu juga diumumkan di Istana Susan. Lalu Mordecai memakai jubah kebesaran berwarna biru dan putih dan mengenakan mahkota emas dengan jubah luar dari lenan halus berwarna ungu. Ia keluar meninggalkan Istana dan berjalan di sepanjang jalan yang penuh dengan orang yang bersorak-sorak. Orang Yahudi bersukaria dan dihormati di mana-mana, di setiap kota atau wilayah, dimanapun maklumat itu tiba. Hati orang-orang Yahudi penuh sukacita. Mereka bersukaria dan berpesta-pesta sepanjang hari. Banyak orang di negeri itu berpura-pura menjadi orang Yahudi karena mereka takut akan apa yang mungkin dilakukan orang Yahudi terhadap mereka.